Intro Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Medawati Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pemaknaan puisi Pemaknaan puisi berarti pemberian makna terhadap puisi Atau memahami puisi yaitu mencoba menemukan makna yang terkandung dalam puisi Langkah-langkah pemaknaan puisi adalah sebagai berikut 1. Mengidentifikasi kesatuan unsur pembangun puisi 2. Menentukan kata kunci dalam setiap lari puisi 3. Mengaitkan maksud puisi dengan kehidupan nyata 4. Memparafrasakan setiap bait puisi berdasarkan kata kunci dan realita 5. Menyimpulkan keseluruhan isi puisi berdasarkan data yang telah dihimpun Makna puisi berkaitan erat dengan unsur-unsur pembangun puisi Karena melalui unsur-unsur tersebutlah makna puisi dapat disampaikan Dalam hal ini makna dapat dipandang sebagai isi puisi Sedangkan unsur-unsur pembangun struktur puisi disebut sebagai bentuk puisi Dalam setiap puisi terdapat beberapa kata yang menentukan makna puisi tersebut Kata-kata seperti itu dinamakan kata kunci Kata kunci adalah kata yang sering diulang penyair dalam puisinya Misalnya kata yang menunjukkan waktu dan tempat Kata-kata asing atau kata-kata yang sengaja diberi perhatian khusus oleh penyair Dengan memberi garis bawah, mencetak miring, dan sebagainya Makna kata dalam sebuah puisi meliputi makna lugas atau makna leksikal Makna citraan atau makna imaji, dan makna lambang Jadi, untuk memahami puisi, ketiga makna tersebut harus diungkapkan Makna lugas adalah sebuah kata, frasa, atau kalimat Yang maknanya sesuai dengan makna leksikal atau makna yang terdapat dalam kamus Penyair membentuk citraan atau imaji tertentu pada pikiran pembacanya Makna yang ditimbulkan itulah yang disebut makna citraan atau makna imaji Dalam puisi, sebuah kata dapat saja merupakan lambang dari sesuatu Disamping memiliki makna yang biasa Beban tambahan itu disebut makna lambang sebuah kata Pembaca harus berupaya untuk menyingkapkan makna lambang sebuah kata dalam puisi Dengan beberapa kemungkinan yang ada Simaklah contoh puisi berikut ini Di bukit karya mansur sana Berdiri di puncak karang tinggi Menatap huma yang sudah runtuh Suasana tambah sukar kiranya kini Hidup manusia telah pasrah pada haluan waktu Suling nelayan dari muara sana Makin asing membangkitkan kenangan lama Jaring, pukat, dan gudang tinggal berbeda Pasar dan kesibukan telah berpindah ke muara utara Kini dan hari silam nasibmulah itu desaku Hidup tak henti sengketa Selalu perang saudara Kata-kata kunci dalam puisi tersebut adalah Pada baik pertama terdapat larik yang berbunyi Menatap huma yang sudah runtuh Artinya memandang ladang yang gersang Suasana tambah sukar kiranya kini Artinya hidup semakin susah Pada baik kedua terdapat larik Suling nelayan dari muara sana Artinya para nelayan mencari ikan di laut Makin asing membangkit kenangan lama Artinya mengingatkan kenangan yang sudah lama Pada baik ketiga terdapat larik yang berbunyi Pasar dan kesibukan telah berpindah ke muara laut Artinya kesibukan pasar ikan telah berubah sepi kini Hari silam nasibmulah itu desaku Artinya suasana masa lalu tinggal Kenangan hidup tak henti sengketa Selalu perang saudara Artinya hidup penuh persaingan dan perselisihan Kadang-kadang untuk memahami puisi Tidak cukup hanya dengan membaca Apa yang tersurat dalam puisi Tetapi juga perlu mempelajari Hal-hal yang berada di luar puisi tersebut Hal-hal tersebut misalnya penyair Riwayat hidup penyair Pandangan hidup penyair Latar belakang penciptaan Situasi ketika puisi itu diciptakan Dan sebagainya Parafrasa adalah Mengubah puisi menjadi bentuk sastra lain Atau prosa Puisi yang tunduk pada aturan-aturan puisi Diubah menjadi prosa yang tunduk pada aturan-aturan prosa Tanpa mengubah isi puisi tersebut Parafrasa dari puisi di bukit adalah Aku berdiri di puncak karang tinggi Aku menatap huma yang sudah runtuh gersang Saat itu suasana kehidupan bertambah sukar Kiranya kini Kehidupan manusia telah dipasrahkan pada haluan perjalanan waktu Tiba-tiba terdengar suling nelayan dari muara sana Suara itu semakin asing Sehingga membangkitkan kenangan lama Jaring, pukat, dan gudang Sekarang tinggal berbeda Suasana pasar ikan dan kesibukan pedagang Telah berpindah ke muara utara Kini dan hari silam nasib mula Keadaannya telah berubah Itu Itulah keadaan desaku saat ini Kehidupan desa tak henti dari persengketaan Selalu terjadi perang saudara Untuk merumuskan makna utuh dalam sebuah puisi Diperlukan makna lugas Citraan Lambang Dan konteks penciptaan puisi tersebut Setelah itu Baru menentukan sikap terhadap makna utuh Atau pengalaman penyair Puisi yang berjudul di bukit Menceritakan perubahan kehidupan desa Sebagai desa nelayan Yang dahulu kehidupannya aman Tentram dan kehidupan pasar ikan yang ramai Karena kesulitan hidup dan kemajuan zaman Suasana kehidupan desa nelayan tersebut berubah total Persaingan hidup semakin keras Bahkan sering terjadi perselisihan Karena mempertahankan hidup Anak didik perlu mengingat Bahwa dengan memahami sebuah puisi Berarti kita telah mencoba memahami perasaan Pikiran dan gagasan orang lain atau penyair Yang dituangkan secara khas Tanpa disadari Pengalaman dan wawasan bertambah Dengan bertambahnya pengalaman dan wawasan itu Terasa ada kepuasan batin Karena telah dapat mengambil hikmah dari pengalaman orang lain Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Mengenai pemaknaan puisi Bila ada hal yang kurang jelas Silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita Jaga kesehatan dan tetap semangat Belajar bahasa Indonesia Terima kasih